Sementara itu serangan udara yang terus dilakukan Israel ke Lebanon memaksa warga meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan. Di kota pesisir Sidon, sejumlah warga sudah memenuhi lokasi parkir. Sementara itu di kota Beirut, warga berlindung di trotoar dan taman di pusat kota. Hanya dengan menggunakan alas tidur seadanya, sejumlah keluarga yang membawa anak-anak memenuhi lokasi parkir di kota pesisir Sidon pada minggu. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari serangan yang terus dilakukan Israel di Lebanon. Seorang pengungsi asal Suriah yang menarikan diri dari desa di selatan Ganduryeh mengatakan yang dibutuhkan saat ini hanya tempat berlindung bagi anak-anaknya. Menteri Nasir Yassin mengatakan sekitar 1 juta warga Lebanon telah mengungsi akibat serangan Israel, termasuk ratusan ribu orang sejak pertempuran meningkat antara Hispuloh dan pasukan Israel Jumat lalu. Hal yang sama juga terjadi di kota Beirut, Lebanon. Warga terlihat berlindung di trotoar dan taman di pusat kota dengan membawa barang-barang seadanya. Banyak warga yang melarikan diri dari Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut guna mencari perlindungan termasuk pengungsi Suriah yang melarikan diri dari Suriah karena perang. Mereka mengungsi dari beberapa bagian Beirut setelah serangan udara Israel memaksa mereka meninggalkan tempat tinggalnya. Kematian Nasirullah dalam serangan Israel terhadap markas komando Hispuloh di pinggiran selatan Beirut pada Jumat menjadi pukulan besar bagi Hispuloh dan Iran. Serangan udara Israel pun terus berlanjut di pinggiran selatan Beirut sepanjang Sabtu. Kementerian Kesehatan Lebanon pada Sabtu mengatakan 33 orang tewas dan 195 lainnya terluka. Total jumlah korban tewas sejak konflik Oktober tahun lalu menjadi lebih dari 1.670 termasuk 104 anak-anak.